Halo guys, kembali lagi, gue Ray dan hari ini gue akan mencoba meng-compare kedua Bluetooth speaker yang mempunyai range harga dan spek yang gak beda jauh di sisi kiri gue ada Miva Miva A8 dan di sisi kanan gue ada Eagle Elite 3 jadi mari kita mulai oke, pertama-tama gue akan membahas sedikit untuk speknya Miva A8 ini mempunyai baterai 3000 mAh dan Eagle Elite ini mempunyai baterai 5000 mAh udah sama-sama menggunakan Bluetooth 5.0 di Eagle Elite 3 ini menggunakan 2 speaker dan 1 passive radiator yang ada di dalamnya, sedangkan Miva ini menggunakan 2 speaker dan 2 passive radiator yang berada di sisi kiri dan kanannya terus udah sama-sama shockproof dan sama-sama waterproof juga, IPX6 kalau gak salah, terus yang membedakan lagi beratnya Eagle Elite ini mempunyai berat yang lebih berat sedangkan untuk saiznya Miva A8 mempunyai saiz yang lebih besar dibandingin Eagle Elite 3 ini jadi kalau kalian angkat itu Eagle Elite terasa lebih kokoh karena dia mempunyai berat yang lebih berat dan ukuran yang lebih kecil sedangkan Miva ini berasa agak kopong tapi mempunyai build quality-nya untuk keduanya itu sama gak ada yang lebih baik dan gak ada yang lebih jelek terus kelebihannya Miva A8 ini dia mempunyai baterai indikator yang berada di belakang sini dan dia mempunyai tombol pencetan dan inputnya ada di belakang sini sedangkan Eagle Elite tidak mempunyai baterai indikator dia mempunyai inputnya di belakang sini sedangkan tombolnya berada di atasnya sini karena dia gak mempunyai passive radiator terus untuk strapnya Eagle Elite bentuknya kayak gini mati sedangkan Miva itu bisa kalian ganti strapnya dan ini dapat dari sananya udah itu aja yang sisanya tuh mirip oh iya untuk powernya sendiri Miva A8 ini ditulis di speknya 30W sedangkan Eagle Elite ini gak ada di speknya nih mungkin perkiraan gue 20W terus gimana dengan perbedaannya untuk penggunaan sehari-hari oke gue akan menerangkan sedikit yang gue rasain kalau di Miva A8 ini punya baterai 3000 mAh sedangkan Eagle Elite ini kan 5000 mAh tapi gue ngerasa untuk penggunaan sehari-hari si Miva ini berasa lebih awet dibandingin Eagle Elite 3 ini gue gak tau ya apa mungkin gue yang salah coba kalian sharing bagi kalian yang menggunakan Eagle Elite 3 ini karena biasanya gue menggunakan kedua speaker ini tuh sebagai background song kalau gue tidur sama-sama gue cari 100% si Miva A8 ini pagi itu masih menyisakan baterai sekitar 60-50% sedangkan Eagle Elite ini kan gak ada indikator baterainya ini tapi dari pagi gue matiin terus abis itu malamnya gue coba nyalain mungkin gue play sekitar sejam 2 jam dia udah mulai keresak-keresak sedangkan si Miva ini masih bisa bertahan 2 hari non-stop kalau gue setel volume di 30% dua-duanya di volume yang sama 30% jadi gue ngerasa Miva A8 ini kok sedikit lebih awet baterainya tapi balik lagi gue gak tau karena basicnya si Eagle Elite ini kekurangan yang utamanya itu dia gak ada baterai indikator bahkan di handphonenya sendiri dia gak menunjukkan gak bisa menunjukkan ada sisa berapa persen sedangkan si Miva A8 ini di handphone Android Xiaomi gue dia bisa menunjukkan sisa baterai berapa persen kalau kalian lihat di bagian bluetoothnya itu sih yang gue rasain kekurangan utama di Eagle Elite ini tapi di Eagle Elite 3 ini mempunyai notifikasi kalau baterainya udah mau habis biasanya ada notifikasi kalau baterainya itu udah low ada kayak orang ngomong low bad gitu sedangkan di Miva A8 ini gak ada sih itu aja sih selebihnya untuk sound quality terus terang gue gak bisa bilang Miva lebih bagus atau Eagle Elite lebih bagus karena dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing gue akan kasih tau mulai dari Miva dulu di Miva ini mempunyai sound quality yang cenderung lebih warm lebih soft dia mempunyai vokal yang lebih menonjol dia mempunyai mid-centric banget jadi di mid-range-nya itu dia di boost sedangkan untuk high frequency dan low frequency-nya itu cenderung biasa aja untuk high frequency-nya itu dia cenderung roll off jadi gak ada nada-nada yang over gak ada yang bright segala macem dan ini cocok banget buat kalian mendengarkan lagu-lagu jazz lagu-lagu vokal yang emang santai dan lagu-lagu top 40 juga cocok banget karena kalian gak akan capek kupingnya buat dengerin ini dalam jangka waktu yang lama di Eagle Elite ini mempunyai karakter suara yang lebih netral cenderung high-nya itu lebih bagus lebih open dia lebih transparan jadi kalian akan bisa mendengarkan detail lebih banyak di Eagle Elite 3 ini kalau kalian mengengar musik-musik instrumen atau bahkan petikan gitar itu di Eagle Elite 3 ini lebih live lebih real gitu terus dia mempunyai vokal yang lebih netral kolorasinya lebih gak ada sedangkan Miva ini lebih ada kolorasinya jadi suara asli, suara penyanyinya itu lebih mendekati aslinya di Eagle Elite 3 ini dibandingin di Miva sedangkan untuk bassnya gue ngerasa keduanya ini mirip hanya berbeda kuantitinya aja kalau di Miva itu lebih bermain di ngeblend, agak ngeblend sama di mid range-nya jadi kadang-kadang cenderung agak bumi tapi positifnya dia ngebuat suara vokalnya itu sedikit lebih tebal sedangkan di Eagle Elite ini berasa lebih tipis untuk suara vokalan, tapi untuk bassnya dia lebih rapih dibandingin Miva 8 ini untuk dipnya sendiri gue ngerasa gak berbeda jauh untuk bassnya, jadi gue ngerasa mereka berdua itu mempunyai bass yang sama terus, mana yang lebih baik? yaitu balik lagi tergantung selera kalian mendengarkan musiknya di Eagle Elite 3 ini kalau kalian suka dengan musik-musik rock ini cocok banget buat kalian sedangkan kalau gue ngerasa untuk musik-musik top 40 atau bahkan musik yang rekamannya itu cenderung hard atau cold gitu kayak gue ngerasa lebih cepet capek di Eagle Elite 3 ini dibandingin di Miva ini sedangkan jujur aja gue menggunakan Bluetooth speaker itu untuk lebih ke pendengaran, untuk yang santai aja gue gak terlalu segitu pedulinya dengan detail dan lain sebagainya yang penting nyaman di klubing gue untuk dengerin waktu jangka panjang atau bahkan gue pake untuk background song dan untuk selera gue, untuk penggunaan sehari-hari gue lebih sering menggunakan si Miva dibandingin Eagle Elite 3 ini tapi kalau kalian suka dengan detail dan lain sebagainya Eagle Elite 3 ini jauh lebih baik dibandingin Miva 8 ini paling itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian menaik kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing kedua Bluetooth speaker ini misalnya gue akan masukin sound sample dari Miva 8 dan Eagle Elite 3 ini meskipun kalau apa yang kalian dengarkan itu gak 100% sama tapi kalian kurang lebih mempunyai gambaran gimana perbedaan dari kedua Bluetooth speaker ini oke itu aja, paling thank you bagi yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya dan mari kita saksikan sound sample dari kedua Bluetooth speaker ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati